Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how are you today? Selamat datang di Matamajan, saya Kika bersama Bunda Aja Kali ini kita akan belajar tentang salah satu dari aplikasi pembuatan Tengka Yaitu Microsoft Office Excel Namun sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Let's start our lesson today with re-stining was not together Bismillahirrohmanirrohim Oke, anak-anak sudah siap? Baik kalau anak-anak sudah siap, make yourself comfortable and stay focused on the video You might post one moment if you feel my explanation is the best Are you ready kids? Oke, let's check this video out Baik anak-anak, untuk mempelajari Microsoft Office Excel Tama-tama, anak-anak boleh membuka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Office Excel yang ada di laptop atau PCNN semuanya Setelah aplikasi Microsoft Office Excel terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini Di mana worksheet kita akan berupa tabel Nah, di sini kita harus mengenal apa itu cell, range, column, and row Baik anak-anak, yang dimaksud dengan column atau column adalah bagian yang membujur yang bunda tunjukkan pada gambar ini Nah, ini disebut dengan column A Kalau yang bagian ini disebut dengan column C Seperti itu Sementara itu kalau baris adalah bagian yang melintang Misal, yang bunda soroti kali ini adalah baris 1 Kalau yang ini, ini baris keempat Seperti itu ya contohnya Sementara itu yang disebut dengan cell Yaitu adalah pertemuan antara kolom dan baris Misal, kali ini bunda menletakkan kursor di cell A1 Kalau cell yang ini, ini adalah cell D3 Jadi di kolom D, pertemuan antara kolom D dengan baris ketiga Nama cell sendiri dapat kita lihat di sebelah kiri di bawah toolbar Nah, itu tadi yang disebut dengan column, baris atau row, dan cell Atau pertemuan antara kolom dan baris Sementara itu yang disebut dengan range Yaitu adalah gabungan cell Jadi misal bunda akan menyeleksi area ini Ini adalah range Yaitu gabungan antara kolom C dan D Antara baris 2 sampai baris ke 6 Seperti itu Ini yang disebut dengan range atau kumpulan cell Selanjutnya kita akan belajar mengikutkan data Nah, jadi untuk yang sekali ini Kita akan membuat laporan penjualan koperasi Misalnya seperti itu Jadi kita akan menuliskan judulnya disini Laporan penjualan koperasi Koperasinya boleh ditulis Maju Jaya Atau terserah nama koperasinya apa Nah, ceritanya Koperasi Maju Jaya ini sudah berdiri sejak tahun 2010 Sampai 2020 Jadi ceritanya kita akan membuat laporan penjualan Untuk koperasi Maju Jaya dari tahun 2010 Sampai 2020 Dimana koperasi Maju Jaya ini Memiliki kantin dan toko Nah, koperasi Maju Jaya ini memiliki Dua bidang usaha Yaitu kantin dan toko Dengan labanya masing-masing Seperti ini Nah, untuk tahunnya bisa kita tuliskan Tahun 2010 2011 Tapi Kalau kita mau nulis sampai 2020 Kan akan lama Maka kita akan memasukkan data yang berurutan Yaitu caranya Di blok terlebih dahulu Untuk sel 2010 dan 2011 Kemudian Kemudian Letakkan kursor di pinggir seperti ini Sampai kursornya berubah Dari seperti ini menjadi seperti ini Kemudian tarik ke bawah Sampai menunjukkan 2020 Dan lepaskan Nah, begitu cara memasukkan data yang berurutan Data yang akan kita masukkan pada range ini adalah Data dengan format data currency Atau mata uang Nah, ini jadi nanti ketika kita memasukkan angka Nanti di depan sudah ada rupiahnya Seperti itu Jadi kita blok terlebih dahulu Dari sini Sampai ini Range dari C6 Sampai D16 Kemudian kita pilih di bagian number Di sebelah atas ada drop downnya Kita pilih yang currency Jadi currency itu untuk format data mata uang Setelah dipilih currency Maka ketika kita memasukkan data di sebelah sini Misal laba untuk kantin Koperasi Maju Jaya adalah 11.540.000 Kemudian tekan enter Maka akan otomatis keluar RP dan tanda titik-titiknya ini Misal untuk toko labanya adalah 5.542.000 Jadi nanti akan seperti ini Nah, ketika anak-anak setelah memasukkan data Kenapa yang keluar malah pager-pager Seperti ini, tanda pager seperti ini Itu artinya kolomnya kurang dilebarkan Jadi untuk melebarkan kolom Kita pilih di antara kolom ini Garis di antara kolom Misalnya kan ini antara kolom C dengan D Kita latakkan kursor kita di antara kolom Sampai kursornya berubah Menjadi tanda seperti ini Kemudian di klik Tahan dan digeser Nah, seperti ini ya Baik, itu tadi untuk memasukkan data Jadi nanti data untuk 2011, 2012, dan seterusnya Nanti akan kita masukkan dengan cara yang sama Untuk data tahun 2011 sampai 2020 Anak-anak bisa memasukkan data Seperti yang bunda masukkan Seperti ini Setelah menginginkan data Kita akan belajar Memformat data Nah, untuk memformatan data sendiri Salah satunya adalah Seperti yang sudah kita lakukan tadi Saat menginginkan data Kita memformat data ini Menjadi data currency atau mata uang Lalu apakah kita bisa memformatnya Selain data mata uang? Tentu saja bisa Jadi pada bagian number Pada drop down-nya Selain currency Ini ada juga general Ada number, ada accounting Short date, long date Time, percentage Fraction, scientific Tax Dan masih ada banyak lagi Pemformatan data Selain itu Untuk data angka Kita juga bisa menambahkan Digit di belakang koma Yaitu di bagian number Jadi ada fungsi Increase decimal Dan decrease decimal Jadi increase decimal Itu untuk menambahkan angka Di belakang koma Contohnya seperti ini Ketika bunda klik cell ini Kemudian bunda klik Increase decimal Maka akan ada Angka di belakang koma Kalau ditekan lagi Tekan lagi Maka akan bertambahlah Angka yang berada di belakang koma Itu adalah fungsi dari Increase decimal Sebaliknya Fungsi dari decrease decimal Yaitu Mengurangi angka Di belakang koma Seperti ini Setelah kita belajar Pemformat data Kali ini kita akan belajar Pemformat cell Nah untuk pemformatan cell Pertama yang akan kita pelajari Adalah membuat gabungan cell Atau cell merger Jadi kita akan menggabungkan Cell B4 Cell C4 Dan cell D4 Caranya yaitu Kita seleksi Cell cell Atau range Yang akan kita gabungkan Setelah kita seleksi Kita akan klik Merger and center Setelah itu Maka cell B4 C4 Dan cell D4 Sudah bergabung menjadi Satu cell Selain melakukan merger cell Kita juga bisa merubah Warna cell Yakni Dengan menu Fill color Caranya yaitu Kita seleksi cell Yang akan kita ubah warnanya Kemudian kita Klik Warna yang Kita inginkan Nah contohnya Seperti ini Nah dari data Detail yang telah kita buat tadi Sekarang kita akan belajar Untuk membuat chart Atau diagram Untuk membuat diagram Atau chart Kita akan masuk ke Menu insert Yang ada di sebelah menu home Nah setelah itu Kita akan menyeleksi Tabel yang akan kita buat chartnya Setelah diseleksi Kita bisa klik Pada bagian chart Yang ada disini Nah disini kita juga Ada recommended chart Atau diagram yang sudah direkomendasikan Berdasarkan data-data kita Ini ada jenis chart line Ada cluster column Ada stack area Kemudian ada stack column Dan ada scatter Tapi selain itu Ada juga banyak chart Yang bisa kita lihat Di menu all charts Disini ada chart jenis column Jenis line atau garis Ada jenis pie Seperti ini Ada jenis chart bar Area Scatter Stock Service Dan lain-lain Kali ini kita akan membuat chart Seperti yang direkomendasikan saja Kali ini bunda akan memilih Scatter Kemudian klik ok Nah Chartnya sudah muncul disini Apabila menutupi tabel Bisa kita geser ke kanan Seperti ini Nah pada chart ini Sudah ada keterangannya Bahwa yang garis biru adalah Laporan penjualan Koperasi Maju Jaya Yang kantin Jadi laporan kantin Kemudian yang orange Yaitu laporan penjualannya Yang toko Antara kantin sama toko ya tadi Nah untuk yang mendatar ini Adalah tahun Sesuai dengan data Yang ada pada tabel kita Mulai dari tahun 2010 Sampai tahun 2020 Seperti ini Jadi bisa kita lihat Dari kedua diagram ini Penjualan koperasinya Seperti apa Ada yang naik Ada yang turun Seperti itu Itulah cara membuat chart Atau diagram Tentang benda kali ini Anak-anak dapat mengikuti Langkah-langkah yang Benda berikan Kemudian menyimpan Microsoft Office Excel-nya Lalu di-upload ke alun Dan tunggu Nah itu tadi Pembelajaran kali ini Apabila anak-anak Masih ada yang belum jelas Anak-anak bisa Tanya dengan benda Anak-anak bisa cari Di internet Apapun juga Benda jantung Let's finish our lesson today We're studying hamdha together Alhamdulillah Irohbel Amin Oke That's all from me Thanks for your attention Stay healthy Be happy always And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh